Curah hujan tinggi menyebabkan anak sungai Begawan Solo di Lamongan, Jawa Tibur, berluap. Sejumlah desa di enam kecamatan, Kabupaten Lamongan terendam banjir. Sejumlah desa di kecamatan deket, Gelagah, Karang Binangun, Karang Geneng, Kalitengah, dan kecamatan Gelagah terendam banjir. Banjir merendam perumahan dan fasilitas umum. Banjir mengganggu aktivitas warga dan menyebabkan kerugian material karena ikan-ikan ditambah keluarga terseret arus banjir. Dan semua lahan sawat tambak di sini itu semuanya terendam. Dan mata penjaharian petani tambak itu berkendala karena adanya banjir. Dan mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk masyarakat Pulau Anjiru ini. Dari enam kecamatan di Kabupaten Lamongan, kecamatan Turi, dan kecamatan Kalitengah yang paling parah terdampak banjir. Selain ratusan rumah, lebih dari seribu hektare sawah dan tambak terendam banjir. Jalan poros penghubung kedua kecamatan juga putus terendam banjir dengan ketinggian satu meter. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, INews, melaporkan.